Sosok ini janji bakal kasih Dodi Sutrajat HP 27 juta, beri syarat ini Jodi Sutrajat sempat banyak kritikan lantaran berniat memindahkan makam anaknya sendiri Vanessa Angel Dia mengaku sangat ingin memenuhi wasiat Vanessa Angel semasa hidup yang dikadang-kadang mau dimakamkan di samping pusara ibunya Belum lagi, setelah beberapa hari kepergian sang anak, Dodi Sutrajat mengaku dapat wangsit dari mimpi yang berisi permohonan Vanessa agar senajanya dipindahkan Alhasil, rencana pemindahan makam Vanessa Angel yang semula berdembingan dengan mendiang suaminya, Bibi Andrian Shah mendapat banyak kecaman dari netizen Polemik pemindahan makam ini rupanya turut menyita perhatian Ketua Umum Barisan Satriya Nusantara atau BKN Kusrofi'i Dia tampaknya menjadi salah satu orang yang tak setuju bila makam mandiang ibunda kalas kayak itu dipindahkan Oleh karena itu, Kusrofi'i merayu Dodi Sutrajat agar tak melancarkan rencananya dengan iming-iming gadget mewah bernilai puluhan juta Untuk Pak Dodi Sutrajat, serius ini Untuk Pak Dodi Sutrajat, janji dan mengurungkan niat membongkar makam orang baik almarhum Bahasa Angel Akan dapat handphone Samsung Z Fold dari saya, tutur Kusrofi'i Diketahui, handphone yang ditawarkan oleh Kusrofi'i ditaksir seharga 27 juta rupiah per unit Urungkan niat, langsung dapat hadiah handphone Samsung Z Fold Kata Kusrofi'i dikutip dari video yang diunggah akun Instagram atkomentatorpedas Sontak, netizen pun ikut heboh menyebut niat Kusrofi'i yang rela mengeluarkan uang demi jenazah Bahasa Angel tetap berdampingan dengan suaminya Ya Allah, apa enggak malu ya dia? Orang yang enggak kenal saja sampai mengeluarkan duit biar makam enggak dipindahin, tutur netizen Dimiming harta dulu, ya Allah, tutur netizen lainnya Tuh Pak, lumayan rezeki nombloh tuh, tutup netizen lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!